Intro Sesampainya di TKP setelah melakukan koordinasi petugas yang dipimpin langsung Kapolres Moharujambi dengan petunjuk kedua tersangka menuju lokasi dimana jasad korban Indri dikubur. Tim Inavis Polda Jambi dibantu warga sekitar langsung melakukan proses penggalian dengan sangat hati-hati. Proses evakuasi terhadap jenazah korban pembunuhan Indri Sepiana Putri berlangsung sangat hati-hati mengingat kondisi jasad korban yang sudah tiga bulan dikubur. Selama proses evakuasi suasana di sekitar TKP dijaga ketat aparat kepolisian. Setelah berhasil ditemukan, jasad Indri diangkat. Jenazah korban yang masih duduk di bangku SMP tersebut dikubur dalam keadaan posisi badan merengkul dibungkus dengan kain. Korban Indri dikubur dalam lubang yang hanya berukuran 30-40 cm. Suasana di sekitar tempat kejadian perkara tampak dijaga ketat aparat kepolisian yang menerjunkan sebanyak satu kompi personil. Lokasi TKP pun sempat dipadati puluhan warga yang penasaran ingin melihat langsung proses evakuasi. Dari Jambi, Ceki Santoso, Triberata TV. Salam, Triberata.